Baik, salam Pramuka Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Selaku Pemina Pramuka Siaga di kelas 1 dan kelas 2 di SD Kristen Battle Surabaya Pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya belum bisa melangsungkan kegiatan Pramuka secara tatap muka Karena kan ada beberapa kendala yang saya alami Mungkin di pertemuan minggu depan, kita dapat melaksanakan pertemuan Pramuka Siaga secara tatap muka Mohon dipersiapkan apabila sudah melakukan kegiatan Pramuka Siaga Harapan saya, kalian sudah memiliki seragam Pramuka Baik, pada materi kali ini, kita akan belajar bersama tentang SKU di Pramuka Siaga Ini saya tampilkan SKU di dalam Pramuka Siaga Ini ada nama, nama dalam arti ini nama kamu dan seterusnya ya Oke, kalian bisa baca sendiri disitu Langsung saja saya akan menyampaikan disini ya Nah disini, di dalam SKU itu memuat Pancasila Yang pertama, berisi ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusiawaratan, perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke, pertanyaan saya Apakah kalian sudah bisa menghafal Pancasila Silah atau semua silah tersebut, apakah kalian sudah bisa? Oke Kalau memang belum bisa, atau bagi yang sudah bisa Silahkan dipelajari lagi ya, bagi yang belum bisa Sekali lagi bagi yang masih belum bisa menghafal Terkait tentang isi dari Pancasila, kalian bisa menghafalnya Kita lanjutkan ya Dalam Pramuka Siaga, Siaga itu memiliki dua kode kehormatan Yang pertama, Dwi Satya Yang berikutnya, Dwi Dharma Oke, saya akan membacakan tentang isi Dwi Satya dan Dwi Dharma Yang pertama Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajipanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga Setiap hari berbuat kebaikan Dwi Dharma Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya Siaga itu berani dan tidak putus asa Baik, saya ulangi lagi ya Kalian bisa mengikuti Untuk membacakan tentang kode kehormatan dalam Pramuka Siaga Oke, kita akan membaca tentang Dwi Satya Oke, diikuti bersama ya Yang keras dan penuh semangat Dwi Satya Demi kehormatanku Aku berjanji Akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajipanku Terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan menurut aturan keluarga Setiap hari berbuat kebaikan Lanjut Dwi Dharma Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya Siaga itu berani dan tidak putus asa Itu tadi adalah dua kode kehormatan yang dimiliki oleh Pramuka Siaga Saya akan melanjutkan tentang isi dari SKU ini Nah, ini adalah beberapa tahapan atau kegiatan agenda yang terdapat di Siaga Mula Coba perhatikan Di sini ada Terkait dengan beberapa agama ya Di Indonesia ada enam agama Islam, Kristen, dan sebagainya itu ya Di sini saya langsung saja Di kegiatan ini Ini ya, saya bacakan Dapat menghafal Jonas 3.16 dan berdoa sederhana Itu tahapannya beberapa ya Capaian-capaian yang akan kita pelajari bersama Untuk kegiatan Pramuka ke depannya Kemudian, dapat mewujudkan ucapan syukur Atas keberadaan dirinya dan di dunia ini Sebagai ciptaan Allah Sedikitnya tiga hal Kemudian, dapat mengasihi keluarganya Kemudian, dapat mengasihi teman, guru, dan sama baik di gudep Gudep itu gugus depan di sekolah dan sekitarnya Kemudian, mengikuti kegiatan sekolah Nah, ini Telah mengikuti kegiatan sekolah minggu Sekolah minggu empat kali berturut-turut Itu ya, itu capeannya di dalam kegiatan Pramuka siaga Nah, disini juga ada Berikutnya setelah itu tadi ya, capeannya Yang kedua, dapat menghafal dui satya dan dui dharma Terkait itu tadi, itu tadi adalah penjelasan singkat ya Tentang perjanjian atau kesepakatan kita Dalam melakukan kegiatan Pramuka siaga untuk ke depannya Jadi, saya harap kalian dapat mengikuti kegiatan Pramuka siaga dengan penuh semangat Dijaga selalu kesehatannya Ya, agar dapat bersekolah selalu Gitu aja dari saya Mohon maaf jika ada kurangnya dari saya Saya akhiri ya Selamat pagi dan salam Pramuka Selamat pagi dan salam Pramuka